Intro Arga, kalau dalam satu minggu ini kamu belum bisa membayar uang kuliah Sementara kamu tidak diperolehkan untuk kuliah Saya cuma gara-gara belum bayar kuliah aja saya gak bisa kuliah ya bu Itu sudah menjadi peraturan kampus Kasih saya waktu dulu Kamu sudah saya kasih waktu perpanjangan satu bulan Tapi kamu belum bayar juga Saya ingatkan sekali lagi, waktu kamu tinggal satu minggu Gak Weh, nape muka lo nah, udah jelek makin jelek lo Gak asik lo Terus sekarang lo mau gimana? Ya tolonginan, re Taruh deh Lo tau kan, gue gak ada duit sebanyaknya itu Kan lo bisa minjam sama orang tua lo, ayo dong Ya lo kayak baru temenan sama gue sehari Lo tau gue lagi blacklist sama bokap Lo mau gak minjam Feby aja sih? Gak mungkin, kalau gue minjam sama Feby Terus dia nanya sama gue Mang uang kuliah kamu kemarin kemana? Terus gue bilang gitu Uangnya dipake buat ngadain perso ulang tahun kamu Iya Ya ada dia marah Udah lo bisa pinjam sama siapa gitu Pinjemin dong Kalian, re Re Ya ini gue gimikir, sebentar Ayo mikirin gak usah kelamaan Eh gak 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 Sebenernya gue ada kenalan Dia emang orang ini suka minjemin duit gitu Tapi pake bunga Gak apa-apa pake bunga Mau bunga gede mau bunga kecil gak apa-apa Bener lo Ih daripada gue gak kuliah Gue coba telepon ya Halo bang Bang aku bang Eh ini bang Biasa bang Bisa ketemu gak bang sebentar bang Biasa bang Pinjam duit Wih Boleh Mantap Oke bang kalau gitu Aku mau lunjur kesana nih bang eh Siap 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 Makasih wang Ya Oras Cinta memang gila Banyak godaannya Bisa-bisa merana Makanya kalau cinta Sedang-sedang saja Biar tetap bahagia Jangan terlalu cinta Bisa berbahaya Ganjen sih disini gak Tapi jika cinta Udah 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 Tunggu tunggu Gini gini Setelah gue pikir-pikir tadi selama perjalanan Kayaknya kita gak usah minjem duit dia deh Lalu ngapa sih udah ayo Masih ada cara lain Lu udah nyampe sini lu baru ngomong gitu Kan kita udah janjian Iya Caralain apaan Iya Kalau jadinya Hatiku kecewa Makanya jangan pernah main cerita Ini Maksud lu apaan nih Lu mau jual montor gue Gade doang BPKB-nya kita cainin Gagak ada Gade-gade-gade-gade Enak aja lu ngomong Kalau papa gue nanyain Gue mau coba apaan Udah Kita masukin Kita pinjem duit aja Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan doang Setahun nih gue kasih Tapi ada syaratnya Syaratnya apaan bang Kau Ya Harus mau jadi pacar sementara adekku Mungkin Mungkin Eh Tapi Tersera Kalau memang kau tak mau Aku tak mau maksa Tersera Eh gini-gini bang Sebenarnya maksudnya gimana nih bang Pacar sementara gimana bang Jadi begini Aku punya adek Perempuan Namanya Tiga Nah aku tak pernah melihat dia Itu pacaran atau dekat dengan laki-laki Sementara Jodoh ini sama orang lain Diam kau Kalau aku lagi bicara Tak boleh kau mau motongnya Paham kau Gak ada bilang kan Gak ada motor Sementara Nenekku sakit-sakitan Karena dia sudah tua Dan dia ingin melihat Cucunya yang perempuan Punya pasangan Atau pacaran Pak Bang 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 Sebenarnya saya gak paham sih bang Jadi maksudnya sekarang Ini temen saya ini Suruh pacaran sama adeknya abang Sampai nenek abang meninggal Mak Eh maksudnya sampai nenek abang sembuh Oh ya ampun Kirain bang Kalau sampai neneknya sembuh Mak aman Nenek-nenek kan masuk angin doang Tiga hari sembuh Eh Eh Biar putar Biar putar Putar Belakang sih masih aman bang Cakep ini Iya lumayan Selvi dulu lah kita Aku belum selvi nih Selvi Selvi Senyum kau yang tegang gitu muka kau Masalahnya gak mungkin re Gak mungkin Terus lu mau gimana Lo ada cara lain gak Coba aku tanya Nah Bingung diri kan lo Kau menurut gue sih Sekarang ini Ini satu-satunya jalan Gue nelamatkan lo Mau lo gak kuliah lagi Oh Jangan somai lo depan sana Gih Gue si oga Mikir kan lo Coba lo bayangin Kalo sampe bokap-nokap lo tau Dipecat lo jadi anak Belon lagi kau si Feby tau Anca Panjang umur kan Jangan berita lo Oh gue bilang Hai Feb Hai Feb Sargas ini kamu kemana aja sih aku telfonin kamu dari tadi yang pening aktif Enggak aktif? Oh lo kebetulan aku lupa ngeces maaf 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 Aku mau minta tolong sama kamu Gitu lo ngapa? Aku tadi abis dari bagian administrasi kampus Terus aku terancam gak bisa kuliah lagi Soalnya aku udah 6 bulan Aku udah 6 bulan gak bayaran kampus Dan bapakku lagi gak jalan bisnis Gila emang pinta sama bapakku Gitu ya Gak usah khawatir saya Gak usah dipikirin Minggu depan aku bayarin uang kuliahnya Kamu itu harus tetap semangat buat kuliah Gitu ya Gitu ya Gitu ya Sama aku dan nominalnya sudah sedikit Buka pinjam chargeran Ya haruslah kau tanda tangan di atas matre 12 ribu Paham kau? 12 ribu bang? Biasa kan 6 ribu Aku tambahin lagi 6 ribu Mau atau tidak? Atau kita batalkan saja? Iya bang Bentar bang ya Ternyata saya suka gila bang Kadang bingung Udah lu tanda tangan-tangan aja ribet amat sih Loh enak ngomong doang Eh Yang muncul duit siap nih Bang gue Tapi kan masih ada cara lain Gak harus begini kan Loh cuman ingetin lo doang Ingetin apaan namanya ngejerumusin gue Senang kan lo Kenapa ngejerumusin gue Sekarang posisi gue sekarang kayak begini Senang kan lo Eh gue nolongin lo Nolongin nolongin apaan Kayak begini caranya Ya lu bintang nonton gue Udah ngobrolnya Eh Mau atau tidak Lalu Eh Mau juga lu kan Itu angkau Cek dulu lah salah Itu angkau Cek dulu lah salah Bagus Sesuai perjanjian yang sudah kau tertangani Kau harus kembalikan uang aku itu tepat waktu Dan yang paling penting adalah Kau ini Harus mau jadi pacar sementara adekku Kalau kau melanggar Benda 10% Mak Eh potongnya aku bicara Ini mah Eh enak kau Sudah aku bilang Jangan kau potong aku lagi bicara Paham kau Wah Kita bisa E create Sorry Ini kleinen ya SANSITI Baik Hargo? Harga bang? Ya. Nanti malam kau bertemu dengan adekku disini ya. Jam tujuh malam. Bang. Jam tujuh malam ya bang? Ya. Dan telat dulu. Boleh liat fotonya dulu nggak bang? Mak! Eh! Kau ini. Mahasiswa topet tugas geluran. Pakai minta-minta foto adekku. Macam mau bikin KTP saja. Tak perlu lah itu. Nanti malam saja. Kau langsung bertemu dengan adekku. Nama adekku Tika Si Butar-Butar. Cantik dia. Apa kau? Tika. Iya. Arga. Arga. Oh. Jadi kau Arga. Putar. 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 Sudah duduknya Duduk Kau ini kenapa dari tadi diem aja Bisu kau Tak bisa bicara Hai Apa kabar Kalau boleh tahu nenek kamu sakit apa Nyakit orang tua lah itu Nenekku itu Gak pernah mau dirawat di rumah sakit Walaupun dia sudah sakit berkali-kali Dia cuma mau dirawat denganku Ayo pulang Udah deh kamu gak usah maksa Kamu tetap harus ikut Aku gak mau Aku kan pacar kamu Ya terserah aku dong mau ngajak kamu kemana-mana Apa itu? Aku tetap gak mau Udah ikut Harus diberi pelajaran ini Berani-beraninya kau kasar-kasar sama perempuan Lo jangan ikut campur ya Berani-beraninya kau denganku Biar ku jurus kau Lo mau gue kasarin juga Bua lang kau Ngapain kau mesin sini Tunggu apa lagi? Iya makasih kak Macam Macam Kenci dengan laki-laki tuh anggis lingku Mampus gue Kalau Tika tahu gue udah punya pacar Bisa ditendang gue terbang ke angkasa Kenapa kau Kenapa kau bengul Keren Mantap Apa keren mantap? Keren tadi tariannya Tarian-tarian Bukan tarian itu Itu tadi namanya jurus wushu 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 Tahu aku wushu tadi Aku juga anak wushu Jadi Kita sama-sama anak wushu Damai Oh Kebetulan Aku waktu itu pernah juara nasional Beberapa kali Bentar Angkatlah Fabi Fabi ngepon gue Gue harus gimana nih Diangkat ya Tapi gak mungkin Gue angkat depan Tika Siapa itu? Gak penting Gak usah diangkatlah Harga kemana sih kok gak diangkat anggap telponnya Kalau tak penting matikan saja lah itu nelfon kau Pusing aku dengarnya Ini dimatikan Ini dimatikan Ini dimatikan Ini dimatikan telponnya Wah Ini anak tuh sebenernya kenapa sih? Kemarin kok aneh banget sikapnya Ya sudah Aku harap Kau mau Turuti semua permintaanku Ajaklah aku keliling-keliling kota Jakarta Keliling Jakarta Iyalah Apa kau? Tak suka Tak mau Oh suka Mau Ayo 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 Udah gak apa-apa Lu terima aja Daripada lu gendrrng 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 Udah tenet baby Kamu kemana aja sih semalam Aku teleponin kamu loh Telepon kamu gak bisa-bisa Ini aku jalan sama dia Handphone aku lobet Aku bilang mau cas Dia bilang gak usah Ya udah jangan kayak gitu lagi ya Sekarang kamu temenin aku ya Kerumah sepupu aku Sekarang? Ya sekarang Bentar Bentar ya Jika nelfon gue Kalau gue gak angkat Dia bisa marah sama gue Ya gak ada bapak belur Gue di busuk Bentar Bapak belur Bapak belur Gimana kau gak? Gampus Aku mau kau ke rumahku sekarang Nenekku mau ketemu sama kau Iya Tapi Sudahlah Gak usah ada tapi-tapi Dalam waktu setengah jam Kau harus sampai di rumahku Nanti ku kirim alamatku lewat whatsapp Gua harus bilang apa sama Feby Tapi kalo gua gak dateng ke rumah tiga Habis gua di busuk Siapa yang telfon? Itu tadi Saudara aku Jadi Neneknya Sakit Neneknya dia itu kan Neneknya aku juga Jadi Ya sama Sama-sama nenek Eh Bukan sama-sama nenek Nenek dia Ya nenek aku juga Karena adek kakak gitu Aku harus dengannya sekarang Arga Nenek aku juga lagi sekarat Aku butuh kamu Sekarang Iya sekarang Tapi Gak bisa Masalahnya Masalahnya neneknya dia itu Adek kakak sama nenek aku Jadi nenek aku juga Maaf aku gak bisa Maaf ya Maaf Kayaknya ada yang aneh dari Arga Pasti dia lagi sembunyiin sesuatu dari aku Andre pasti tau Loh Eh si Andre kok juga ilang sih Ah itu dia Pacar sementara aku Sudah tak sabar aku nih Rupanya kau Feb Kukira pacarku Pacar Loh udah payah pacar Eh kenalin dong sama gue Sabarlah kau Nanti juga aku kenalkan Eh Nenek gimana kabarnya Sudah lebih baik Tapi cobalah kau tengok dulu ke dalam Ya udah deh Gue masuk dulu ya Aku tunggu pacarku disini Aduh mana ini si Arga Itu dia orang yang datang Tidak Terima kasih Cepatlah sedikit Nenekku sudah tak sabar mau ketemu kau Sudah kau tunggu dulu disini Biar aku masuk dulu di dalam Di dalam ada sepupuku Nanti kau kenalkan dengan sepupuku Oke Gimana Nek Senang kan ada Feby datang disini Ya senang lah Tapi lebih senang lagi Kalau aku ini Nenek kau ini Dikenalkan sama pacar kau Aduh Nenek Sabarlah Pacar aku itu udah ada di depan Udah datang dia Nenek sudah tidak sabar lagi Cepatlah kau suruh masuk dia Biar kenalkan dulu sama Nenek ini Ayo cepatlah kau Iya tunggulah sebentar Ini Tika mau panggil ke depan Iya buruan dong Gue juga udah gak sabar nih Pengen ketemu Sabar sabar Feby Kok dia disitu sih Apa jalan-jalan dia sepupunya Tika Gak Kita berduat juga Sabar ya Eh cepat kau Iya Kemana lah ini orang Gak 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 Kemana lah kau ini Gak 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 Kemana lah kau ini Gak Gak Benar-benar Ilang dia Sudah ku bilang Tunggu disini Tunggu disini Ilang Biar ku laporkan sama Bang Bonar Halo Bang Bonar Halo Bang Bonar Si Ar gak bikin aku kesal aja Tolong meridiak pelajaran Bisa begitu ya Lu sih Tak apa nih Bang Bonar Ini orang pasti nyariin dulu nih Dih gak usah diangkat Oh gila lu Gue udah kenal di lama Nih orang kalau kagak diangkat Telepon nih makin ngambut Eh buka tuh Dih Apaan sih lu Waktunya melupatiin Ntar gue yang kena aja Apaan sih lu Bukan Di whatsapp gue tuh Apaan Satu Apaan Lu kelar lu Lu kelar Apaan Lu baca diri Dalam waktu setengah jam Gue nyampe sana Gue diculik Dih 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 Gue diculik Dih 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 Gue diculik Gue diculik Dih Ya gue diculik Gue harus gimana dong Ya kan gue udah bilang Uff Gue harus gimana Dih Bebi gini deh Gue dih Apa Kalo Papi masih ada disana gimana Ya udah ntar Gue tampon aja si Bebi Saan balik lagi kampus Gue suka ide Hehehehe Gita begini gue Ketiru gue makan lu Siap Ayo Kenapa kau warga? Aku dipukulin orang Aduh Siapa yang berani gebukin kau? Mereka gak tau apa kalau kau ini pacar sementara aku Jadi bagaimana ceritanya? Jadi karena aku nungguin kamu disini kan Terus kamu masukkan ketemu sama nenek kamu di dalam Tiba-tiba ada dua orang tuh narik aku, aku diculik Terus aku dipukulin, pingsan aku tadi Sebelum pingsan sempat injek-injek lagi tadi Aduh Aduh Pasti orang itu musuhnya Bang Bonar Ini si Tika butar-butar percaya gak sama cerita gue ya? Sorry gak Sepertinya ini salah sasaran Dikiranya kau ini anak buah Bang Bonar Terus kau diculik sama musuh Bang Bonar Terus kau dipukulinya Sini kau Aku bawa pacarku Kenapa rupanya muka kau itu? Hah? Ini nih tadi dipukulin semua orang Bagus kalau begitu Hebat kau Itu pacarku Hah? Iya nek Lumayan Lumayan dia Terima kasih nek Sini kau Sini kau Tukar-tukar duduk kau Sini sini duduk kau Cepat sini sini Cepat sini sini Cepat lah itu Cepat lah itu Sini Sini Tidak dekat kau Ih kenapa rupanya mungkin kau itu kesini Aku itu mau minta satu hal sama kau Mau tidak kau Umur nenek ini kan sudah tidak panjang lagi Jadi aku ingin kau itu cepat-cepatlah menikah sama si Tika Eh kenapa rupanya mah kau diam Kau tidak suka ya sama si Tika Jadi kau tidak mau ya sama nikah sama si Tika Begitu Sakit aku Sakit aku nih Mau 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 Jadi tempat sehat nenek Seneng rasanya hatiku Yang bener loh Jadi nenek si Bang Ponar nyuruh lu nikahin si Tika Enggak usah ngeledek lu Eh ntar nama belakang lu nambahin tuh harga butar-butar Keren 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 Uh.. Bang Ponar telpon Enggak usah diangkat Eh gila loh Ini orang kalau nggak diangkat telponnya Dengamuk Daripada gua yang kena N Eh! Ntar Halo Bang! Eh! Aku mau bicara itu sama temen kau tuh Kayaknya apa yang bunya mati? Adanya sama kau? Oh, ada, ada, ada. Bentar ya, Bang. Oh, bilang nggak ada. Bilang nggak ada. Gue udah bilang ada. Bilang gue pergi. Bang, kata si harga dia urusan pergi nih, Bang. Eh, Dre. Bilang ke teman kau ya. Jangan bicara sama aku. Kalau dia tak mau bicara sama aku. Gue kejar dia. Gue culi dia. Pak, sampaikan kau ke dia itu. Iya, 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 Bang. Bentar, bentar, saya coba bilang lagi nih, ya. Katanya kalau lo ngomong-ngomong, ntar lo dicuri. Lo yang salah ngomong. Bang, Bang Benar, harga, Bang. Eh, cumanlah kau? Tak mau kau bercerai sama aku. Tadi emang lagi pergi sebentar. Tapi nggak pergi sebentar, ini udah balik lagi. Kenapa, Bang? Tinggal, ya. Nanti malam kita ketemu di cafe tempat biasa. Jam tujuh, kita bicarakan soal pertikaan kau dengan tika. Paham, Bang? Awas, Bang. Sampai kau ke darah, ya. Gilan itu kau. Bang. Bang. Galak kali aku. Setengah jam lagi gue harus ketemu sama tika. Tapi nggak mungkin gue nikah sama tika. Nggak mungkin. Gak usah lo kasih tau gue. Gue tau gue harus dateng ke sana. Tapi gue nggak mau nikah sama lo. Denger nggak sih lo? Gerti lo? Hah? Tidak, ngapain setreak-treak. Ada pepino. Hah? Tidak pepino di luar. Iya, lo yang nggak usah treak-treak. Nanti gue keluar. Ngapain bikin pepino di sini? Pardai. Lo mau belai panik. Stay cool, man. Stay cool. Oh, no. Sayang, kok Tumben ke sini nggak ngomong? Aku mau kamu jujur sama aku. Jujur gimana maksudnya? Kamu nyemenin sesuatu ya dari aku. Kamu punya cewek lain, kan? Nggak, nggak ada. Nggak ada yang lain. Aku ngerasa akhir-akhir ini sikap kamu tuh aneh sama aku. Nggak. Feby, sayang. Gini ya. Nggak ada yang lain. Cuma ada kamu. Percaya sama? Ya? Cuma ada kamu. Nggak ada yang lain. Lihat mukaku. Lihat mukaku. Kau mau kemana? Nggak kemana-mana. Kenapa? Rapi banget. Oh, astaga. Iya. Sayang, aku lupa. Aku harus ke tempatnya ini. Om Herman disuruh sama papa. Katanya ditipin barang apa gitu. Bener, suruh papa. Baru ingat. Sayang. Iya. Ke rumah Om Hermannya nanti aja ya. Kamu sekarang temenin aku ya. Kemana? Aku mau ketemu sama sepupu aku. Dia itu mau ketenangin aku sama calon suaminya dia. Jangan-jangan yang dimaksud itu si Tika. Sayang, temenin aku sebentar aja. Soalnya sepupu aku ini dia orangnya tomboy banget. Dan dia itu ati tusuk. Jadi, dia belum pernah pacaran. Nah, sekalian pacaran, dia mau langsung nikah. Makanya dia mau kenalin sama aku. Dan aku mau kenalin dia sama kamu ya. Kamu ikut aku ya. Kan bener. Iya, gue tau. Si Tika yang lagi diomongin. Wow. Please, sayang. Nanti abis itu aku temenin deh ketemu sama Om Herman ya. Gimana caranya gue lolos dari situasi kayak gini? Jangan sampai Feby tau kalau gue ini pacarnya Tika. Oke. Gue harus minta tolong sama Andre. Gue Whatsapp sih, Andre. Kamu kenapa sih? Kenapa apanya? Gak apa-apa. Kamu nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Enggak, kalau ngapain aku nyembunyiin sesuatu. Enggak. Kamu gak bohong? Ya, masa aku bohong sama kamu. Awas ya. Kalau sampai kamu bohong, kita putus. Makanya kalau cinta sedang-sendang saja biar tertabat. Sekarang, Om. Ah, serius? Oh, yaudah. Iya, iya, Om ya. Saya ke sana sekarang. Sekarang, Om. Iya, iya. Sayang, aku harus ke tempatnya Om Herman. Tadi barusan nelfon nih. Barusan banget nelfon. Penting katanya. Makanya saya harus ke sana. Yakin Om Herman yang nelfon? Om Herman? Om Herman yang nelfon? Ya udah, sini aku mau liat nelfon kamu. Aku mau liat panggilan terakhirnya siapa. Kok gini? Tadi kan gue cuma pura-pura terima telfon. Kok bengong? Sini, nelfonnya. Sini. Didi. Enggak. Gini, gini ya. Aku itu gak ngebohong. Sekarang pertanyaan aku gini. Kamu itu kenapa sekarang curigaan sama aku? Hah? Jangan-jangan kamu udah gak sayang sama aku. Makanya bawahnya curiga, curiga, curiga. Biasanya kan begitu? Iya, lagian kamu ditanyain gitu malah panik. Atau jangan-jangan bener ya? Kamu janjian sama cewek lain? Enggak, aku gak janjian sama cewek lain. Barusan itu Om Herman, bener. Ngapain aku bohong sih? Lagian, ngapain sih? Aku janjian sama cewek lain? Itu namanya selingkuh. Masa aku selingkuh dari kamu? Yaudah, ini masuk. Halo, Tik? Iya, ini gue udah di depan nih. Iya, gue masuk sekarang ya. Oke, dadah. Ayo. Ayo. Sayang, ayo. Iya, iya. Ayo ulang. Eh, eh. Bapak, bapak. Ante-nate dulu. Eh, dari kabur. Enggak, sayang, sayang. Biarin aku yang guru. Ini urusan laki-laki. Enggak, kamu anteng-anteng aja di sini. Duduk. Biar aku yang urus. Harus juga pelajaran orang itu. Duduk, sayang. Duduk, 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 duduk. Wah, jangan kabur. Wah, kenapa lagi di sana? Kok di ke situ? Wah, kemana ini sih, Arga? Lama kalilah dia. Untung Bang Bonar masih ada urusan. Diberitahukan kepada semua pengunjung kafe Bital untuk segera keluar dari kafe karena terjadi kebakaran. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. 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 Eh, kebakaran. Eh, kebakaran. Eh, kebakaran. Gemeng, karen. Lama-lama. Eh, eh. Mak, kebakaran, Pak. Pergi, kebakaran. Eh, saudara-saudara. Semuanya harap tenang Ini hanya sabotase Ini hoa Berita bohong Ini apa ini? Tidak ada kabel juga Ini benar-benar sabotase nih Ayo pak kita cari pak Tawanya terus lu sampai puas lu Lu bisa hanya cuma ketawa di atas perintahan temen lu Sahabat gue bukan sih lu Gak guna lu Iya iya elah lu sensi amat Lu kayak mama lu Emang kocang Masa gue gak boleh ketawa dikit Lucu lu Sekarang bantuin gue Gimana caranya Lu mikir Gimana gue keluar dari masalah ini Mikir Enak aja Enggak gue mulu yang selalu mikir Masalah-masalah lu jadi gue yang repot Yaudah 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 Gini 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 Mennan kita obrolin aja dulu Kita samperin nih ya sama Bang Bonar Sama Sitiqa kita obrolin baik-baik Kita suruh balikin aja ke kontrak Sahabat Balikin kontrak gimana maksudnya Bikinnya gimana Bikinnya Lu sadar gak Di kontrak tuh kan kagak ada tulisannya Kalau lu harus nikahin Tika Bener gak? Tergang gue Utang lo emang gue Eh Gak mau disini Gue cuma takut Diputus sama Feby Jok Eloh Gagak Eloh Kayak di dunia ini cuman Feby doang cewek paling cantik dunia Ah kebay Eh Ampli kiamat juga Feby gak bakal ngutusin lu Dia tuh dia terlanjur Cinta mati sama lu Ah Ngomong gitu Kayaknya Ucapkan deh Apa gue bilang Feby nih Caya sih lu Kita putus Ngomong apa deh Ngomong apa deh Hah Ngomong apa deh Gue diputusin Feby Makanya jadi orang Jangan so tau Lu bilang katanya gue gak akan diputusin Sama Feby Nih buktinya Ribet lu Enggak Eh lu katanya balik sama gue Waduh amat Ini ngambek Gak atas kebal Hei Harga Kamu beneran memutusin aku Kamu kenapa Tadi kan aku ngejar Ngejar orang yang nabrak kamu kan Aku sengaja muter dari belakang Tiba-tiba pas aku lari Aku ngeliat pantry aja kebakaran Aku madamin api dulu Aku madamin api sendiri loh Terus aku inget kamu Aku panik Aku keluar Aku nyariin kamu Ternyata kamu yang gak ada Aku ditinggal Jadi kamu ninggalin aku Karena kamu madamin api Ya malah Arga Arga maafin aku ya Aku gak tau Aku kira kamu Ngelam gitu aja Ninggalin alpon Nyata komandamin api Maafin aku ya Arga Udah kamu lupain aja Whatsapp aku yang tadi Aku sayang sama kamu Arga Aku juga sayang sama kamu Tau Tapi kamu gak apa-apa kan Gak apa-apa Gak putus kan Mungkin aku harus katakan Aku kehilanganmu Tapi aku sadar itu Semua sudah berlalu Gue gak jadi diputusin sama Feby Untung gue punya temen yang jago makeup Sekarang gue harus urus masalah gue sama si Tika putar-putar Tapi kan ini di kontrak gak ada hal yang menjelaskan kalau saya sama Tika itu harus menikah bang Tapi disitu tertulis jelas Kau sama Tika harus jadi pacar Pacar sementara Sampai nenek sembuh Kalau misalnya nenek udah sembuh berarti kan kontraknya selesai Bener bang Gitu bang Jadi Jadi maksudnya Eh Diam kau Gak perlu kau itu campur Gini ya Kembalin saja ke kontrak Buat apa kita pusing-pusing Ini arti Setujulah aku Sebagai pacarku Kau harus setia padaku Dan yang kedua Kau harus nurut padaku Dan yang paling penting lagi Yang ketiga Kau tidak boleh selingkuh Karena ingat Aku paling geram kali sama laki-laki tukang selingkuh Jadi rupanya kau selingkuh dengan Feby Enggak Tika denger aku dulu ya Aku ngomong dengerin dulu Dengerin Gak alasan kau ini Amun 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 Tika Tika Kenapa kau? Suka kau rupanya Suka 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 Loh rupa kau gitu Ya sudah Mulai sekarang kau jadi pacarku Ajaklah aku jalan-jalan Ayo Jalan-jalan kau Ayo Ayo lah Bang Ayo Bertiga bang Selfie bang Aku tak mau handphone Pake foto lo kau lah Pakai foto lo kau lah Pake foto lo kau lah Jalan-jalan Jalan-jalan Pasu dua Cinta memang gila Banyak godaannya Bisa-bisa merana Makanya kalau cinta Sedang-sedang saja Biar tetap bahagia Jangan terlalu cinta Bisa berbahaya Nanti sakit hatinya Tapi jika cinta Melengkati jiwa Apa mau dikata Banyak orang suka Langsung bilangnya cinta Tapi sayang Di mulut saja Ketika putus cinta Galau jadinya Hati pun kecewa Makanya jangan bermain cerita Masih Tunggang Febby nelfon Kalau gue gak angkat Jangan ada di curi Sayang kamu dimana Di perpustakaan nasional Oh Pansan kamu bisik-bisik gitu ngomongnya Iya Ada apa sayang? Sayang kamu nanti malam jam 7 Jemput aku ya di kosan Mau ngapain emangnya? Loh ini kan malam minggu Kamu janji loh sama aku Kita mau nonton Jangan bilang kamu Aduh Kamu tuh kenapa Sebaik alasan terus Ini udah dua kali malam minggu loh Kita gak jadi nonton Minggu kemarin gak jadi Masa minggu ini gak jadi lagi? Gara-gara si Tika Gara-gara si Tika Ngomong apa kau barusan? Yang tadi? Iya Ini Gara-gara si Tika Papa barusan nelfon Nanyain kuliahnya gimana Lancar apa? Enggak gitu Lancar apa? Bener kan semua gara-gara Tika Gara-gara kamu sama Bang Bonar Bang Bonar pinjemin duit kan Buat bayar kuliah Kalau gak Gak bisa kuliah Gara-gara Tika emang Oh begitu? Iya Kalau begitu maaf Aku tadi sudah pikir yang tidak-tidak Maaf diterima Sinilah kau Aku ingin mengajak kau nonton nanti malam Malam ini banget Kenapa kau rupanya? Tak ada tolak-tolak Itu Tapi tak apa sih Kalau kau mau nolak Tolak saja Kalau cinta sedang-sedang saja Biar tetap bahagia Jangan terlalu cinta Bebby nih Nyerin Arga nih Tapi jika cinta Menekati jiwa Ya Feb? Drek Lo lagi sama Arga gak? Enggak Seharian ini gue gak sama dia kok Yaudah deh Makasih Andre Oke Arga Arga Sayang maaf ya Sekarang aku lagi jemuk neneknya Andre yang sakit Handphone aku sama handphone-nya Andre lobet Aku minta maaf banget Aku gak bisa nempatin janji aku sama kamu malam ini I love you Arga bohong banget sih Tadi Andre bilang gini sama Arga Kok malah Whatsapp kayak gini? Hah Telefon jadi Apaan? Iya gue udah bilangin Lo gak sama gue seharian Udah Menang aja lo Lo ngomong gitu Andre Nah emang kenapa? Emang gitu kan? Iya enggak Masalahnya gue itu Gue udah Whatsapp sih Febby Gue bilang gue lagi ngejenguk nenek lo yang sakit Kenapa gak ngomong dulu sama gue Janjian dong Kalau mau bohong Elah lo adek-adek aja Lagian lo kenapa ngomong nenek gue? Nenek gue sehat Ya Gue malah sibuk handphone-nya Jangan-jangan Andai lagi telfon sama Arga Lagi Lo sekarang matiin telfon lo ya Biar si Febby gak bisa nelfon lo Gak bisa Whatsapp lo Matiin aja nelfonnya Ya Terus kalau misalnya si Febby nelfon nenek gue gimana nih? Gak mungkin Febby itu gak kenal sama nenek lo ya Jadi Febby gak mungkin nelfon nenek lo Ya Matiin udah Ya mungkin Bisa aja Lo Nusahin gue lo Udah Udah Tuh kan Kayak bisa Apa ada masalah apa sama gue? Jadi Gue tuh ngerasa Kayaknya akhir-akhir ini Arga tuh aneh gitu Sikapnya sama gue Apa dia ada cewek lain? Gue sih gak ngegepin Dia punya cewek lain Tapi feeling gue Dia yang mempunyai cewek lain Febby? Tika Di sini juga rupanya kau Eh Tasya kenalin Ini Tika Sebu buku gue Hai Hai Tika Tasya Eh lo sama siapa disini? Sama pacarkulah Malah mingguan ini ceritanya Gaya kali kau mau mau pacar Mau ku kenalkan kau dengan pacarku Mau lah Ya sudah Kalau begitu ku pinjam sebentar ya Febbynya Sebentar ya Ayo Gimana loh Bintangu Jadi ceritanya aku itu tadi nonton film horror sama pacarku Mama Mama Tunggu 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 Terus panjang jalan film Aku pura-pura takut aja Biar tanganku dipegang terus gitu Pacarku tadi ada duduk disitu Mana dia itu Atau jangan-jangan Pacarku itu tadi diculik sama setan yang film aku tonton itu loh Tunggu Tunggu Kayaknya udah beberapa kali lo mau kenalin cowok lo ke gue Gak jadi-jadi mulu deh Atau aku tanya sama lo hitam sih Mba 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 liat cowokku yang tadi duduk disitu Oh iya tadi saya liat Dia dibawa pergi gitu sama orang Kepalanya botak Pakai baju hitam hitam gitu deh Tapi Teman mba kayak orang lindung gitu Maksud kau apa? Maksudnya apa? Jadi gini mba Saya curiga Jangan-jangan teman mba dihipnotis Betul itu jangan-jangan pacarku itu dihipnotis Untung, untung gue Untung udah gue bayar tuh pelayan Jago juga actingnya tuh Tapi mau sampe kapan gue kayak gini Capek gue Gue tuh pengennya kayak dulu Cuma ada Feby di kehidupan gue Sayang 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 Kamu kemana? Tadi aku tempat kamu Terus kata pembantu disana kamu pergi Mau kemana? Kamu gak usah sok-sok peduli Kok gitu? Aku dateng kesini mau jelasin sayang ya Aduh udah deh Percuma kamu mau jelasin apa lagi Aku tau kamu itu punya cewek lain Pokoknya kita putus Astaga sayang Astaga sayang Tadi gak serius kan ngomong gitu Enggak kan? Kamu tuh udah ngindarin aku Dan semalam kamu udah bohongin aku karena kamu ngindarin aku kan? Boleh aku ngomong? Enggak 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 sayang dengerin ya Oke ya aku ngaku Kemarin aku bohongin kamu Tapi Untuk masalah ada cewek lain Enggak ada Cuma kamu Percaya sama aku Dia tampang aku Aku bukan membohong Dia tampang aku Wahidang meronang Begitu sempurna Ya udah Aku maafin kamu Aku percaya sama kamu Tapi Kalo sampe kau bohongin aku lagi Kita beneran putus ya Ya Mencintai aku Ini sekarang kamu mau kemana? Aku mau pergi Aku mau pindah kosan Aku mau kurumah si bu aku Feby mau pindah ke rumahnya Tika Emang kosan kamu yang Kemarin kenapa? Itu kosannya Mau dibikin mal Mau digusur Jadi mau gak mau Sekarang aku harus pindah ke rumah sepupu aku Nanti aku kenalin yang sama sepupu aku Iya Kamu nantrein aku ya? Iya Ayo di yuk Ayo Eh sayang Apa lagi? Ayo yuk Ayo yuk Gue bener-bener curiga nih sama Arga Kayaknya dia sembunyiin sesuatu dari gue Gue miskola aja kali ini si Andre Supaya dinepon gue Terus gue punya alasan buat cabut dari Feby Bentar lagi pasti ada telfon gue nih Halo Ya ini gue lagi jalan sama pacar gue Apa kau bilang? Mampus gue Yang telfon bukan Andre Tapi si Tika butar-butar Hei Hei Jangan diem saja kau Bilang apa tadi? Maksudnya 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 Apa? Apa maksud kau? Fine Maksudnya Mama Mama tadi baru santelfon Eh gitu Mama kan Agak kurang suka sama hubungan kita Pak Stop pak Stop 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 jatuh stop Baik 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 Keluar kamu Keluar Aku bilang keluar Kebetulan banget gue disuruh keluar Bener Makasih ya Makasih loh bener Makasih ya Makasih ya Loh Kok malah bilang makasih sih? Kayaknya bener deh Harga pasti punya cewek lain Apa? Pacar kau selingkuh? Eh feeling gue sih gitu Kalau emang betul pacar kau selingkuh Biar ku hajar dia Berangkali lah aku ini sama cowok-cowok tukang selingkuh Eh Feby Bagus lah sekarang kau tinggal disini Jadi kan kau bisa bantu jaga nenek Ya sudah kalau begitu kau jaga nenek Aku mau pergi sebentar Eh lo mau kemana? Ada lah urusan dengan pacarku sebentar Terus lo kapan mau kenalin cowok lo ke gue? Sudahlah itu gampang Kan sekarang kau sudah tinggal disini Sudah lebih baik kau jaga nenek kau sekarang Jaga baik-baik Aku mau pergi sebentar Dah ya? Dah Tiga Tau dari mana kosan aku? Dari Bang Bonar lah Dari siapa lagi? Mukanya kecut Dihajar nih gue nih Aku mau bicara sama kau Oh Mau bicara mau ngomong Yaudah disini aja ngomongnya Ayo Gak disini Bener kan? Gak bisa Kalau di luar Yang ada gue babak belur sama dia Kita ngomong di luar saja Disini aja Tika Disini aja ngomongnya Gak ada orang juga yang denger Disini aja Bener Aku bilang jangan disini Kita bicara di luar Ayo Ayo Keluar sekarang Tapi janji ya Jangan ngeluarin jurus-jurus Ayo Ayo Kamu mau ngomong apa? Aku Aku mau Ngomong jujur lah sama kau Nah iya Emang lebih baik ngomong jujur Daripada gak jujur Jadi mendingan sekarang ngomong Sejujur-jujurnya Aku Aku sebenernya jatuh cinta sama kau Kok gini sih? Kalau tau kayak gini Gue gak nyuruh dia ngomong jujur tadi Aku Aku tak bisa jauh dari kau Arga Aku ingin Acaran beneran dengan kau Gitu Iya Tapi gini Tika Bentar tapi jangan marah dulu ya Aku cuma mau ngejelasin peraturan kan Di dalam kontrak itu tertulis Kalau kita itu cuma pacar sementara Sampai nenek kamu sembuh Kalau nenek kamu udah sembuh Berarti kontraknya selesai Gitu kan Lupa ya Tapi aku jatuh cinta sama kau Iya Tadi kan aku ngomong Baik-baik Ini cuma penjelasan Mengenai kontrak Yang ada ntar kita kena somasi Gimana? Gak bisa itu Jadi kau gak mau? Kau gak mau? Tadi Ini Ah Loh Apa Pibi? Tika Loh dimana? Loh belum pulang deh Ada apa sih ini? Aduh Nenek kritis Udah lo belum pulang ya Oh Iya iya Aku pulang sekarang Pulang sekarang nenek Kampu lagi Ayo Iya kamu kesana aja Aku harus nyiram tanaman Aku harus ikut Iya Aku belum ngasih makan kucing loh Ayo cepat lah kau Tolongin nenekku Ini tutup dulu Ayo ini tutup dulu Ayo 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 Sudah baik kan Sudah baik kan Sudahlah Nenek itu sudah baik kan setelah liat ke pacar kau itu Eh makanya Kalo kau ingin liat nenek cepat sembuh lagi Cepat-cepat lah kau nikah Karena nenek ini sudah terlanjur sayang dan suka sama ini Mbak acar kau ini Hehehe Hehehe Iyalah nek nanti kami menikah Oh betul ya Betul Awas kau Aduh Aduh Amangu Ayo 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 Coba kau tengok dulu sana, gimana sih Arga? Kenapa kau mendadak hilang? Manusia satu itu benar-benar aneh. Aduh, sakit lagi aku. Sakit lagi aku ini. Cepat-cepat panggil ke ganteng itu. Aduh, sakit lagi aku. Andre, Andre, masuk. Dari mana lo? Dari kawasan, gue mau pindah. Gue udah kemana? Iya kesinilah. Jangan racok lo. Lo kan tau di blacklist sama emak bapak gue. Gue aja anaknya suruh motok rumput. Jadi sekarang gimana? Apaan? Gue harus keluar dari kosan. Gue udah capek sama Tika. Aduh, lo jangan aneh-aneh juga. Sampai gak aneh orang gue serius. Kosan sama lo ya, lo kalau urusan sama Bang Bonar, lo gak bisa macem-macem gak? Lo tokan dia udah pulak-balik ngasih penjarga gara-gara gabungin orang. Tau lo sekarang. Lo nangetin gue dong. Ngapain gue nangetin lo? Gue yang serius sekarang. Capetin lo. Nih, tahun emak gue. Entah. Tadiangkat Bang. Bukannya tak diangkat. Tapi mati handphone-nya. Gue coba telfon Andre ya. Alamak. Gue empat kali mereka. Aku curiga nih. Mereka ini mau taruh dari kita, dua-duanya mati. Terus gimana dong Bang? Aku ini udah jatuh cinta sama Arga. Kau tenanglah. Gue carikan Arga sampe ketemu untuk kau. Alamak. Lupa aku? Belum selfie-nya aku hari ini. Ayo, 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 ayo. Yes! Akhirnya gue bisa terbebas dari Tika butar-butar sama Bang Bonar. Si Feby gimana itu? Ya ntar gue jelasin lah pelan-pelan ke Feby. Yang jelas gue akan pacaran sama Feby selamanya. Eh, tapi lo yakin tuh si Bang Bonar gak bakal nyariin lo lagi? Ini sekarang waktunya udah berapa hari? Udah hampir seminggu kan? Ketemu gak kita sama Bang Bonar? Enggak. Berarti kita gak dicari. Kalaupun dicari, ya hahaha. Takut amat lawan. Hah? Serius? Ya hahaha. Aneh, gue jadi curiga. Hah? Oh, beneran itu? Apaan? Tuh! Sonongnya nyamperin ke kampus. Gimana dong? Situasi gak kondusif. Kita harus ngelawan. Serius lo? Sampai tinggi darah penghabisan. Gue sih bisa, sila tinggi dikit lo. Oh. Dua. Maju lo! Argo! Arga Bang, Arga, Arga, Arga. Eh Bang, Bang. Eh Bang. Berhenti! 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 Ya, 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 ya. Hah? Bodoh kali! Kok mengingin gue sih gak? Bukan ninggalin. Kau nyusun strategi secara cepat. Apaan udah gak ususun strategi ya? Kita nyuruh aja yuk! Nyuruh aja yuk! Nyuruh gimana? Kita seharus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ini namanya bukan berjuang. Ini namanya kabur! Kita harus kabur sampai titik darah penghabisan. Ngupet! 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 Ngupetan ya? Ciri! Mana enggak? Sepertinya udah melari mereka, Bos. Terat, Bos. Aduh! Kalau begitu, kita balik sayalah. Ayo sebentar. Apa, Bos. Dengan cara? Dengan cara. Strategi gue tuh gitu. Kita emang keren. Kita emang keren. Kita emang keren. Ya. Mereka.. Mereka! Mereka. Sampai tuh. Jalan-jalan bisa! Bebang! Bebang! Sampai cedik jarak! Mati kau! Mau lari kemana kau? Sejak kapan aku gondrol? Bang! Saya ketemuin Tika bang! Saya ketemuin Tika bang! Gak lari bang! Gak lari bang! Benar kau ya? Iya bang! Gak lari bang! Gak lari bang! Gak lari bang! Katanya dari tadi kau mau bicara padaku. Sampai makanan habis kau masih diam saja begini gimana sih? Aku mau ngomong tapi jangan marah ya? Tergantung. Kok tergantung? Ya tergantung kau mau bicara apa? Ya aku mau jujur. Kenapa selama ini setiap kali aku mau dikenali sama Feby, aku selalu gak ada. Kenapa kau rupanya? Suka kau pada Feby? Bukan. Bukan. Bukan gitu. Lalu apa? Aku pacarnya Feby. Apa kau ini? Ngomong apa kau? Apa kau bicara yang benar? Apa ini? Aduh! Aku pacarnya Feby. Percayalah aku. Aku tahu kau begitu cuma mau tipu-tipu. Biar kau bisa lari dari aku. Iya kan? Sudah tahu aku akal bulus kau. Iya aku ngomong jujur. Aku ini pacarnya Feby. Kalo gak percaya tanya aja sama Feby. Ah! Kepercayalah aku. Gak gini aja. Supaya kamu percaya, mendingan kamu tepon Feby suruh kesini. Kamu tanya Feby di depan aku. Aku pacarnya apa? Bukan. Biar kamu percaya. Kalo begitu? Kau putuskan saja Tung Feby. Enggak mungkin lah. Gimana? Kau lupa? Aku pernah bilang sama kau, kalau aku paling benci sama laki-laki tukang selingkuh. Aku kasih kau waktu satu minggu untuk putusin Feby. Atau perlu? Aku minta tolong sama Bang Bonar biar kau bisa putusin Feby dengan cepat. Udah Latika, lu gak usah sedih kayak gini. Lagian juga lu kan atlet wushu. Masa sih sedih gara-gara cowok? Ya biarpun aku ini atlet wushu, tetap aku ini manusia biasa Feby. Aku ini punya hati, punya perasaan. Iya, iya gue tau. Disakitin itu emang masih sakit banget. Tapi lu harus kuat. Lu jangan sedih-sedih gini. Ingin aku pukul rasanya sampe babak blur tuh orang. Eh, jangan. Jangan pake kekerasan. Kalo misalkan kepala lu panas nih, tapi hati lu harus tetep adem. Eh, tapi gue jadi penasaran. Mana sih cowok yang menyakitin lu tuh kayak apa sih mukanya? Kau mau lihat. Mana lah itu? Nih. Arga? Aku tau Feby, kau pura-pura tak kaget. Tega banget Arga udah selingkuhin aku. Dan dia pacaran sama sepupu aku sendiri. Aku tak mengerti dirimu. Kenapa kau diam saja? Ya, cowok ganteng sih. Tapi perjumalah kalo ganteng, tapi jahat. Ngapain? Aku tau kau pasti benci kali sama si Arga itu. Harga, tunggu pembalasan gue ya. Gue harus terus terang sama Feby. Feby terima gue lagi. Bebas dari tiga. Rumah lebih cukup teaters. Sayang. Arga. Aku mau ngomong sama kamu. Oh iya, kebetulan aku juga mau ngomong sama kamu. Cinta kita Dan akhir dari cerita Arga Ternyata selama ini kamu selingkuh sama Tika Tika itu sepupu aku Arga Kamu tuh jahat tau gak Udah deh kamu gak usah jelasin apapun Percuma tau gak Pokoknya Mulai sekarang Kita putus Udah deh kamu gak usah ngejelasin apa lagi Udah deh Tidak lepasin aku Tidak lepasin aku pokoknya sekarang kita putus Feb 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 Cerita Yang pernah ada Cobalah Tugeralakan Kenyataan Yang telah terjadi Terjadi Walau Terus Kucoba Langkah Astaga Kenapa ini dimatikan teleponnya Waduh Hei Hei Sekarang juga Kau suruh Arga itu datang kayak sini Tika udah telepon sampe dua kali Tapi gak diangkat-angkat dimatikan teleponnya Sekarang juga Kita cari Arga Hei 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 Macam mana pula itu si nenek mau kita tinggal Nanti ketuluhan Uca suruh kesini dia nunggui nenek Hei hei Kenapa sih harus gue iain gitu Gue jadi pacar sementara si cewek jadi-jadian itu Kenapa gue iain Siapa maksud kau Ya Tika lah Siapa lagi cewek jadi-jadian Galak Cantiknya gak seberapa Hah Berani kali lah kau ngomong gitu Kau ya Eh Gini tadi Tadi Lagi Itu Bang Bonor Tak perlu lah kau banyak alasan itu Aku tak marah Tapi aku ingin Kau ikut sama aku Ketemu sama nenekku Nenek Tika Nenek kita semua Ayo Gak mau Berani kau Eh Berani kau Berani sekarang menantangnya Iya Tak takut kau sama kontrak Tak takut kau sama aku Tak takut kau sama Tika Tika itu Juara tiga musuh Juara satu memasak Berani kau sama dia Kenapa kau diam saja Eh Tak dengar kau aku bicara Kurang kencang lebih banyak Iya Oke iya 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 Oke Iya oke Aku mau bang Tapi ada syaratnya Mak Apa syaratnya Syaratnya Bang Bonor sama Tika itu harus jelasin ke Feby Kalau aku cuma pacar sementaranya Tika Dan semua ini cuma atas dasar Peminjaman uang Bang Bonor ke aku buat bayar uang kuliah Dan asal Bang Bonor tahu Sama Tika juga harus tahu Uangnya juga dipakai Untuk bayar kuliahnya Feby Kalau gak gitu aku sama Feby gak bisa kuliah Ternyata selama ini harga menjem duit sama Bang Bonor Dan harus jadiin Tika pacar sementaranya Ya dia ngelakuin ini semua buat lu Feb Kan uangnya dia dipakai buat ngerinvestasi ulang tahun lu Dia rela tuh ngelakuin itu semua tuh buat bahagiain lu doang Aku tuh gak pernah sayang sama Tika Aku cuma sayang sama Feby Kenapa kau tak sayang dengan aku? Kenapa kau malah sayang dengan Feby? Padahal sudah jelas-jelas kalau Feby itu bikin hidup kau susah Sampai harus pinjam-pinjam uang sama Bang Bonor Karena... Berdamai dan bahagiakan jiwa Untuk semua manusia Hanya cinta sejati yang bisa Bertahan tanpa menang waktu Hanya Takkan pernah sinabagai Karang di isa mudra Akan abadi Untuk selamanya Seperti itulah cintaku Untuk dirimu Untuk dirimu Tulus dan Lapa Adanya Datang dari sebuah rasa Cinta sejati Sucinya hati Sederhana kan Bang? Cinta sejati Yang bilang Sesimpel itu Aku sayang sama Feby Cuma Feby yang bisa nerima aku apa adanya Aku bukan orang kaya Tapi Feby selalu ada di samping aku Dan hari ini di depan Bang Boner, di depan Tika Aku mendeklarasikan Kalau aku sayang sama Feby dari dulu, sekarang dan selamanya Bang Aku juga sayang sama kamu Arja Apa aku gak pernah cerita semua ini ke kamu Kamu gak usah minta maaf sama aku, Arja Seharusnya aku yang minta maaf sama kamu karena udah ngelaguin cinta kamu sama aku Kamu gak perlu minta maaf Aku ngelaguin semua ini karena Karena kamu cinta sama aku Beby Aku mau minta maaf lah sama kau Aku tahu cinta Arga itu tulus pada kau Maafkan aku yang egois ini ya Tika udah gak usah minta maaf Gua doain semoga lo cepet-cepet Dapet cowok yang sayang sama lo Gua yakin deh Suatu saat nanti pasti lo akan ketemu sama cinta sejati Bagus Terenyum aku mendengarnya Sama aku juga Laki-laki macam ini aku salut Keren gak? Oh enggak gue Diam dulu Aku lagi bicara Begini saya Masalah kontrak Sudah aku lupakan Hihihi Wah keren Bang, Bang, Bang Diam dulu Tapi ingat Masalah utang kau Lu nasilah Tapi tak bisa itu aku hapus Pasti Hihihi Alamak, apa lagi bang? Cuman aku nanti cerita sama nenekku masalah ini? Alamak, betul itu? Gimana ini? Eh, ini bang? Apa bang? Pacar gue banyak banget bang Aku lagi bicara jangan kepotong Paham kau? Murup A di tahun itu Maksudku hari ini aku belum selfie Oh iya 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 bang Halo iya 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 wish Ya aku Bukan, kau tegang ah iya 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 Bukan saya gegang ah iya iya bang Ayo Satu Dua Tiga Tolong bilang nggak cinta Tapi sayang Dini Engga Terima kasih telah menonton Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku Joker, kamu dulu gak sejahat ini Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti Kamu selalu bersama Robin Hatiku ambiar bet Apa? Wih, kebacut ambiar Ambiar koyong ini Nih ngobo kuitiko nyekso aku koyong ini Ambiar Robin hanya teman Jok, gak sepertimu Aku padamu Pantes tulisannya Batman film Kalau disingkatkan Yuh, ternyata papamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!